Assalamualaikum sahabat kicau dimanapun berada Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya Bagaimana cara membedakan telur isi dan telur zong Khususnya telur murai batu Biar nantinya kita gak pernah php nunggu lama-lama 12 hari sampai 14 hari Eh ternyata gak netes Eh ternyata telurnya zong Kan sayang Buang-buang waktu, buang-buang pakan, buang-buang biaya juga Buat para pemula yang baru belajar ternak kan kerasa banget Tapi sebelum saya melanjutkan video ini Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan like-nya Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Biar kita bisa sharing-sharing berbagi ilmu seputaran dunia buruh Seputaran dunia ternak sahabat Oke jangan lama-lama mari kita simak video ini sahabat Nah ini cara pengetesan Untuk mengetahui bahwa telur ini isi atau zong Taruh di atas senter hp Kemudian nyalain Nah kita putar Coba Nah Kelihatan sobat Nah ini kalau bentuk nyat kuning cerah seperti ini Ini sudah dipastikan pasti zong ini Ini soalnya telur sudah umur lima hari Kalau umur lima hari masih seperti ini Nggak ada tanda-tanda merah Atau nggak ada tanda apa Istilahnya kuning cerah seperti ini Ini pasti zong Nah Dari samping Mau dipolak-balik kayak apa juga Nggak kelihatan sobat Nggak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan Kita nyalain Light video Nggak kelihatan ya Kita matiin Nah Kelihatan Ini kalau bentuknya seperti ini Kuning cerah Ini sudah pasti telur zong Tampak dari bawah Nah Dari bawah juga kosong Kita ganti telur satunya Apakah sama-sama kuning seperti ini Atau isi ini Kita ambil pelan-pelan Kita taruh Alhamdulillah Nah Ini kalau Kalau telur seperti ini Ini pasti isi sobat Nah Bentuknya merah Tuh Tuh Perhatikan telurnya nih Dari samping Nah Kelihatan ada gerak-gerak Fokus Nah Nah Tuh kan Nah Ada penampakan geraknya Kita perjelas lagi Tuh Gerak-gerak sobat Nah Tuh kalau bentuk seperti ini Ini sudah pasti telur isi Ada gerak-gerakannya Coba kita perhatiin lagi Lebih dekat ya Ini Saya nyalain Nah Kita perhatiin dari dekat Ada gerak-gerak Di dalam telurnya Tuh 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 Ada calon bayi Calon trotol Tuh Kelihatan banget Nah Nah Oke Kita masukin gelodok lagi Nah Itu yang tadi Yang bertelur pertama Zong Biarin sobat Kita taruh lagi Gak apa-apa Soalnya kalau yang Yang zong diambil Itu biasanya Si induk Stress Menyari telur Dan Telur yang isi Malah itu Dipecah Dia cak-cak Sarangnya Ini biarin kita taruh Ke bentuk semula Pelan-pelan Sobat Harus ekstra Hati-hati Oke Nah Sekarang sudah Kembali ke bentuk semula Kita Angkat Kita Taruh Gelodoknya Ke dalam kandang lagi Nah Itu tadi Sedikit Penjelasan Cara Membedakan Telur zong Dan telur isi Versi Saya Sahabat Mudah-mudahan Membantu Dan ingat Telur bisa Terdeteksi Isi Atau zong Itu umur 5 hari Pengeraman Sahabat Bukan 5 hari Bertulur Bukan 5 hari Pengeraman Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Tekan Subscribe Di bawah ini Sahabat Dan tekan Like Nyalakan Loncengnya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam kecil Dimanapun berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih